Kita akan belajar bagaimana menggabungkan jaringan pipa PDAM dengan jaringan pipa dari sumber-sumber bor. Nah ini sudah dibuatkan gambar sketsa, ini misalnya penampungan, gentungan yang biasanya disimpan di atas tower, maka akan digambarkan sketsanya seperti ini. Jadi cara menggabungkannya sangat simple, sangat simple, taruhlah misalnya di jaringan ini sumber ini adalah meteran air atau water meter dari PDAM, Kemudian biasanya dia di depan rumah, dia masuk ke samping atau ke belakang, maka diarahkan ke tower, penampungan air. Kemudian dari belakang biasanya terdapat sumber bor, maka akan digambarkan sketsanya seperti ini. Di atasnya ada pompa, ini adalah taruh misalnya pompa air, menarik dari sumber bor, pompa jet pump, kemudian diarahkan ke atas penampungan. Jadi di sini dipasang sambungan T, yang dari sumber bor, kemudian dari sumber PDAM. Masing-masing keduanya dipasang stop keran, di sini dipasang stop keran, ini yang dari sumber bor, di sini dipasang stop keran, kemudian kalau air tertutup untuk dipungsikan, dan biasanya dipasang stop keran, maka ini akan dibuka. Jadi ini dalam kondisi tertutup air, air akan keluar dari sini. Jadi air tidak naik di penampungan. Kalau di putur begini, maka air akan naik di atas penampungan. Jalur dari sumber bor, kalau ini ditutup, maka PDAM yang dibuka. Begitu sebaliknya, kalau ini dibuka, maka PDAM yang ditutup. Kemudian di jalur PDAM juga dipasang stop keran, dari depan rumah. Kemudian ada stop keran yang dari PDAM murni. Kemudian ada stop keran yang saya tambahkan untuk mengatur air dalam kondisi tidak masuk. Sebentar, ke air masuk. Ini jalurnya. Maka di sana nanti akan dipertemukan dengan pipa dari sumber bor. Kita tutup kembar. Kemudian di sini dari sumber PDAM akan ditutup. Jadi di sini ditutup stop kerannya. Maka air akan lancar mengalir ke penampungan. Akan masuk di penampungan. Begitu juga ketika misalnya kita mau fungsikan sumber air dari PDAM. Maka ini stop keran akan dibuka. Kemudian stop keran dari arah sumber bor akan ditutup. Maka air dari PDAM akan mengalir naik ke penampungan ke atas. Begitu seterusnya. Jadi setiap ada dipungsikan salah satunya. Maka yang salah satunya yang tidak dipungsikan harus ditutup. Stop keran di sumber bor atau stop keran di PDAM. Selanjutnya arah air outletnya akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan ke mana ke kamar mandi, ke dapur, ke depan, ke mana saja dibutuhkan. Itulah gambaran singkat cara menggabungkan jaringan PDAM dan sumber bor. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.